Kita beralih ke informasi lainnya, keluarga penumpang pesawat Aviastar yang hilang kontak menggelar doa untuk keselamatan seluruh penumpang dan kru pesawat. Sementara itu, Sabtu siang pencarian pesawat dihentikan akibat cuaca buruk. Kediaman Muhammad Natsir, salah satu penumpang pesawat Aviastar yang hilang kontak, Sabtu malam menggelar doa untuk seluruh penumpang agar segera ditemukan dengan selamat. Ya saya berdoa, mudah-mudahan Bapak cepat didapet, ketemukan. Belum ada, sebentar, berdoa ke sana. Muhammad Natsir merupakan Kepala Bandara Seko, Luhu Utara. Ia bersama enam penumpang lainnya termasuk tiga awak pesawat, pilot, kopilot, dan teknisi. Mereka hilang bersama pesawat yang ditumpanginya Jumat siang, dan hingga saat ini dilakukan pencarian namun masih nihil. Sementara Sabtu siang pencarian pesawat Aviastar yang hilang kontak dihentikan karena cuaca buruk. Hari ini operasi pokok hari pertama. Saya gagal hari ini. Gagalnya karena sampai detik ini saya belum bisa menemukan lokasi. Perkiraan jatuh atau crash-nya pesawat Aviastar. Pencarian pesawat Aviastar yang hilang kontak diperluas menjadi enam sektor. Sejauh ini belum ada titik koordinat pasti yang menunjukkan keberadaan pesawat. Sabtu pagi tim gabungan memfokuskan pencarian di tiga titik utama. Yaitu lokasi hilang kontak terakhir, keterangan tukang kayu yang melihat pesawat terbang rendah Jumat sore, dan sinyal ponsel pilot yang terdeteksi pada Jumat malam. Semuanya mengarah di kawasan kota Palopo, Kabupaten Luhu Utara, Sulawesi Selatan. Pesawat Aviastar dengan nomor registrasi PKBRM. Lepas landas Jumat siang dari Mas Samba menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Pesawat hilang kontak setelah 11 menit mengudara. Di piloti Iri Afriadi, pesawat sempat dua kali kontak dengan air traffic controller ujung pandang. Pertama pukul 14.33 di ketinggian 4.500 kaki, dan tiga menit kemudian saat berada di ketinggian 8.000 kaki. Di pesawat itu terdapat tiga awak pesawat dan tujuh penumpang, dua di antaranya bayi dan seorang lagi anak-anak. Tim Liputan melaporkan untuk NET.